Dilihat dari video amatir yang beredar, terlihat beberapa akun Instagram memposting video pemalakan ini. Aksi premanisme kembali terjadi. Kali ini aksi pemerasan dua pria terhadap seorang teknisi HP viral di media sosial, Kamis, 22 Juli 2021. Aksi kedua pria yang diduga preman itu terjadi di saat PPKM darurat Kota Medan. Yang mana jasa servis HP menjalankan usahanya di kawasan Jalan Kapten Muslim. Dalam video dengan durasi sekitar 59 detik ini terlihat dua orang pria datang menjumpai teknisi HP dan meminta uang preman kepada mereka. Tak ingin ada keributan, teknisi HP lalu memberikan sejumlah uang kepada dua pria itu. Namun, keduanya malah tidak terima dan kembali memaksa untuk diberi uang lebih banyak. Abang datang udah kukasih, ujar seorang teknisi kepada dua preman dalam video amatir yang dihimpun. Segini kau kasih, merasa kurang. Bos kau aja kasih, uang, telpon bos kau, telpon, kata preman. Sementara, seorang preman melainnya yang semula diam ikut membentak teknisi HP. Recok kalipun kalian, pening kepala aku. Bagus-bagus aja bersuara, bentak preman satunya lagi, sembari mengucap kata-kata kotor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!